disini sudah hasilkan semua masalah namun apapun hasilnya menunya tebutusus roh gitu ya selalu hari pemasalah dengan senyuman jadi semuanya push solution berapa iya betul biar aspirasi gitu kan ya soalnya kayak gini kita baca orang lain ya rencana pembelajaran awas bukan rencana pelaksanaan pembelajaran tapi ini rencana pembelajaran pada suatu alat dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi nah kalau dulu kan kena selesai standar kompetensi ya kompeten deser bateri pokok pembelajaran kegiatan pembelajaran indikator penilaian lokasi waktu dana sumber bahan atau belajar alat belajar sebut berbelah jadi dana ada dana juga gitu ya A silabus pembelajaran biarkan pesanan pembelajaran C program semester di program tahunan E Kalir berdekan kalau penindir berdekan jelas ini kaitannya dengan waktu dengan tangga gitu ya program semester juga sama bukan program tahunan bukan RPP juga bukan lagi yang betul itu adalah silabus jadi kawan-kawan yang masuk dengan silabus itu adalah nih rencana pembelajaran jadi desain pembelajaran itu kawan-kawan perlu kita perlu ketahui bahwa desain pembelajaran itu ada dua bejaran satu silabus silabus kedua RPP nah sebetulnya RPP itu dikembangkan dari silabus kawan-kawan ini nah jadi kita bikin silabus dulu baru RPP bagusnya seperti itu sih kawan-kawan ya namun dari antara kita jarang yang buat silabus gitu ya Kenapa karena acuan atau patokan pedoman kita guru mengajar itu bukan buku pelajaran melainkan silabus kawan-kawan ya silabus baru direncanakan melalui PRPP gitu jadi adalah suatu hal yang tidak benar kalau kita mengajar patokannya buku pelajaran kita tuh sumber belajar bukan tapi patokan kita mengajar itu adalah silabus kawan-kawan ya jadi jangan berpatokan kepada buku karena buku kadang tidak sesuai dengan silabus kita dengan kade dan diberikan gitu bahkan kan kalau beberapa waktu yang lalu kan pernah diadarkan surat untuk penarikan kembali penyesuaian buku dengan kade yang baru dikirim 13 terutama ya itu jadi desain pembelajaran kedua silabus RPP silabus itu apa patokan kita mengajar gitu karena dia anggesan ini saya mantap kalau untuk next soalnya bercuhnya soalnya kayak gini nih silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetisi selulusan jadi setambil itu dikentangkan besar SKA dan standar isi untuk satuan berdikian dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran terdentu silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan eh barusan kalau dikatakan memakai ya program setahunan jelas bukan karena perlu sesuai bukan gini dari kalender pendidikan kalau mau ya kawan-kawan ini dikembangkan dari kalender pendidikan di video sebelumnya sudah maki bahas itu program dan prosem ya di kalender sejarah pendidikan jadi pacokannya dari sini kita menghitung jumlah minggu efektif kemudian baru ke program semester jam efektifnya gitu kita akan tahu berapa jam sih lalu dialokasikan ke KD nya gitu ada semesta satu beberapa KD sejarah beberapa KD gitu ya itu di program terdapat sebentar nah program media juga bukan ini diadakan kalau nanti berlangsung kecelakaan pakai bahas ya tinggal program media juga sama pengayaan yang belum pakai bukan dia bikin ya jadi kalau begitu jawabannya betul ya RPP kawan-kawannya rencana perusahaan pembelajaran jadi silabus itu dikembangkan untuk pengembangan RPP tadi sudah maaf dikatakan bahwa desain pembelajaran ada dua gitu ya desain pembelajaran sudah dua silabus dan RPP silabus dan RPP rpp dikembangkan dari silabus gitu kan ya jadi tiga begitu jawabannya betul adalah yang C begitu geroan ansin dan minat ini di seri mantap menonton next one number three nah berikut merupakan komponen penyusunan silabus yaitu A identitas mapel di desa mata pelajaran kemudian identitas sekolah KIKD materi pokok pembelajaran penilaian lokasi waktu sebelajar B identitas sekolah Oh ini bedanya sama ya yang gak ada adalah identitas apa berarti ini identitas semua sama yang gak ada apa nih KIKD materi pokok pembelajaran penilaian gak ada nih penilaian yang gak ada di sini ini yang di depan enggak ada ini apa nih inditas mapel ada inditas sekolah KIKD materi pokok pembelajaran gak ada di sini kalau ini yang gak ada adalah waktu kalau kasih waktu penilaian ada pembelajaran materi pokok enggak ada wajilah soal hasil ya Oke kawan-kawan ini semua terdapat di permendikbud kalau kau mau tahu nanti jadi dia makin enggak jawab asal gitu ya tapi ada aturannya gitu ya ada regulasinya bahwa komponen penyusunan silabus itu diatur dalam permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini kalau salah tentang standar penilaian itu ya gimana sering katakan bahwa komponen silabus itu memuat satu identitas mapel kemudian di desa sekolah harus ada KIKD kemudian materi pokok pembelajaran penilaian lokasi waktu harus mebelajar itu berdasarkan permendikbud nomor 22 tahun 2016 silahkan kau kan download aja dulu ya dibaca lagi itu materi sana termasuk adalah komponen rpp disana komponen rpp ya di akhir-akhir kalau untuk lebih sama kiasat akan di sini ya ini di permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini sisinya seperti sebagai berikutnya komponen silabus itu satu harus ada identitas mata pelajaran khusus SMP MTS paket B itu khusus S kemudian SMA itu ya ada identitas mata pelajaran mata pelajaran dengan apakah matematika bahasa Inggris kimia gitu itu sekolah gitu ya yaitu meliputi nama sekolah nama satuan pendidikan dan kelas kompetisi ini merupakan gambar kategori mengikuti dalam aspek sikap jadi ada kainya kainya kemudian kompetisi inti itu ada pengetahuan keterampilannya harus dipelajari bisa dikutuk suatu jenjang gitu kompetisi dasar perubahan kaki harus ada waktu dasar ya tema kalau nanti ini khusus kalau tema ini khusus untuk yang SD SMA EMI sama SDLB atau paket A kemudian matri pokok yang memuat pak materi fakta konsep prinsip dan prosedur yang dapat ditulis dalam bentuk beti-beti sesuai dengan perusahaan indikator pesawat potensi gitu ya matri pokok kemudian pembelajaran yaitu disana yaitu kegiatan yang lakukan oleh pendidik peserta dikutu mencapai kemudian diharapkan harus ada penilaian tentunya lokasi waktu juga sama sumber belajar dapat berupa buku media cetak elektronik atau sekitar buka selat atau sumber belajar lain gitu berdasarkan permendikbud ini diambil dari permendikbud permendikbud nomor 22 tahun 2016 gitu silahkan download aja ya gitu kan ya Ansin ini bisa bisa dimantap belum mantap next nih berikut adalah alur prosedur kerja pengembangan silabus nih maaf ya hancir dan dia dari mana dari juknis pengembangan silabus SMA nih alurnya itu adalah inputnya berdasarkan PP nomor 11 tahun 2005 kemudian permendikbud nomor 22 23 tahun 2006 permendikbud nomor 16-19-241-27 kemudian panduan pengembangan silabus panduan pengembangan indikator panduan pengembangan matri pembelajaran nah ada pengaduan pengembangan silabusnya kepala sekolah itu memberikan arahan teknis dan menugaskan guru atau MGM itu menyusun jadi bagusnya sih memang silauh itu disusun di MGMP gitu ya kalau MGMP bahasa Inggris bahasa Inggris jadi kumpul semua kalau kau bahasa Indonesia kumpul lalu dibagikan ke guru mapelnya itu lebih bagus jadi semua di suatu wilayah tertentu sama gitu ya silabusnya silabus baru wakasek atau bidang akademik atau kurikulum membuat rencana kerja dan jadwal kegiatan penggembangan silabus gitu guru mata pelajaran mengembangkan silabus lengkapnya ada yaitu dikembangan jadi RPP di sini itu bagusnya sih di jadi bagusnya dari MGMP dulu susun silabus kemudian sebaruaskan ke guru nih dari oleh guru nanti buat RPP nya gitu kalau RPP nggak usah harus disamakan ketika minyakal berbeda situasikan dan sebabnya dibuat berdasarkan kak karakteristik peserta didik gede kan ya mengetahui dan menetangkan di terus kemudian dari sini memeriksa silabus guru dan memberikan masukan perbaikan oleh wakasek sama tpk sekolah tim pengawas kulikulum at-tpk sekolah sekolah itu ya tpk itu kalau layak ya berarti lanjutkan ditandatangani oleh kapsek kalau tidak melakukan perbaikan tetap silabus baru terjadilah silabus itu alur perseluruh kerja pengembangan silabus kawan-kawan jadi bagusnya bagusnya gitu kan aja dibuat di MGMP atau kalau tidak minima satu rumput di sekolahnya jadi kalau ada misalkan sekolahnya ada empat guru bahasa Indonesia berarti empat guru bahasa Indonesia itu mengadakan MGMP di lingkungan sekolahnya gitu ya di lewat sekolahnya dibuat silabus jadi sama nanti baru dikembangkan RPP nya lalu dikosekosikan dengan wakase kurikulum gitu atau tim pengawas sekolah tim pengawas kurikulum membuat kawasan itu di sekolah ada akan itu tadi kemudian disusikan kalau layak dilanjutkan ditandatangani oleh kapsek kalau enggak ya dilakukan perbaikan dengan atas masukan-masukan yang diberikan itu kan baru terjadilah silabus nah dari silabus ini dibuat RPP gitu ya kawan-kawan ya itu alur persedia penggembangan silabus kemudian ini contoh silabusnya nih makinlah diambil nambil nambil dia dari jurnis penggembangan silabus SMA ini dia yang sebut dengan nama sekolah itu adalah identitas sekolah berarti identitas mata pelajaran ini kelas ya termasuk identitas mata sekolah itu ya semester kemudian standar kompetensi kalau ini dulu ya kalau saya kompetensi kalau sekarang kan KD yang dikenanya kai KD memahami kit basi kaki dasar ini dia harus ada KD nya ini komponen-komponennya setelah ada KD diturunkan jadi motivi pelajaran kemudian kita ada kegiatan pembelajarannya TM itu adalah teman mesra bukan ya TM itu ada tetap mukanya tetap mukanya apa kegiatan pelajarannya adalah tetap mukanya melakukan ini questioning pengalaman sesuatu tentang hakikat bangsa menjaga gitu kalau PT penugasan terstruktur nih ada lagi penugasan terstruktur nanti di pertemuan berikutnya Insyaallah akan memakai bahas-bahas ya atau penugasan suatu ada tugas terstruktur kadang sebut TT ya tugas tugas terstruktur TT ada tugas tidak terstruktur juga gitu atau KM TT ini KM TT adalah hukum tugas tidak terstruktur gitu kalau salah KM itu apa ya lupa lagi mau kita eh kemudian itu ya kelihatan pembelajarannya itu indikator pencapaian kompetensi nah dari materi itu dari KD bahkannya diturunkan jadi indikator pencapaian kompetensi IPK itu yang kita kenal IPK IPK itu diturunkan dari KD harapan jadi di tujuan kebaru lagi nanti kita akan tahu tujuan pembelajarannya apa sekarang ini nyambung dengan tujuan pembelajarannya kemudian kita penilaiannya mau seperti apa up now ini ada dua nisi non-test sama tes turulis dan presentasi non-test performance test tugas kelompok individu jadi kalau di penilaian berkalaupun non-test tes turulis urayan pilihan ganda lainnya presentasi ya presentasi model alokasi waktunya nih dua kali 45 jam berarti 2 jam pelajaran ya super bajarnya mau dari mana ini dan ini misalkan nah ini contoh silabus kawan-kawan ya udah diselesaikan jadi ini komponen-komponen silabusnya begitu kan kan